Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai lama, berkaitan dengan pelayanan kepada umat ya. Yang pertama, sejak tahun baru, tahun lalu, 2015, sejak diselesaikannya renovasi alun-alun, alun-alun ini menjadi sangat ramai, sudah mencapai puncaknya pas KKA sampai hari ini. Dan terjadi perubahan signifikan dalam jumlah orang yang datang ke alun-alun yang juga berpengaruh pada jumlah mereka yang melaksanakan kegiatan imusik daya. Oleh karena itu, kita harus membuktikan bahwa kita bisa mengelola pasangan ini secara profesional. Sehingga evaluasi saya, saya masih mendapati dan laporan dari warga, pedagang yang masih bisa melakukan kegiatan berdagang dengan mencuri-curi waktu, cara Satpoh PP melakukan kegiatan. Jadi hasil evaluasinya, Pak Kasar, Satpoh PP itu terlalu bergerombol kalau melakukan kegiatan penindakan. Jadi gerombolan sini, pergi, datang lagi. Sehingga harus dirubah mulai besok. Kalau PP itu manteng saja di satu titik, tidak usah jalan-jalan, tapi menyebar meraka. Saya saksi mata sendiri, tiap saya lewat, semua berkumpul di pos. Kalau kelelahan berdiri, ya sediakan saja kursi duduk, tapi diam di situ dan disip beberapa kali coba melakukan cara itu. Karena dengan berlima datang, beres, seolah-olah beres. Padahal 5 meter setelah dilakukan penindakan, ya mereka tahu dia masuk lagi, paling terus siaga lagi di situ. Saya kira akan begitu lah ya. Kita harus lebih cahadang. bersebar merata, diam saja dengan pantauan seperti itu. Satu. Dan kedua, urusan taman juga dan pemeliharaan pari. Saya kira selakukan penutupan peluk-peluk yang itu lebih panjang. Dan diumumkan resmi, misalkan peluk-peluk ditutup untuk pemeliharaan tiap hari ini. Dari yang dapat sampai mati pun tanya berusaha dan dengan situasi yang ada, tidak memungkinkan dan setiap membersihkan, saya juga sudah lihat dan bisa tidak hanya sekadar disambut dengan faktis. Jadi harus terlalu makasih masih pasti. Kalau tidak sebagian pulau, cuma akan jadi masalah listriknya. Ya, makanya coba diakali semua. Ini cuma nyoroknya masih kalut. Dari seminggu sekali. Itu memperbaiki yang satu ya. Kemudian disub juga sama. saya lihat disubnya tidak efektif karena dia sedikit dijadikan membuat men-tem angkot kemudian men-tem bis-bis itu dia men-tem yang saya tidak suka. Lalu yang bis itu kan datang ambil ini ini men-tem dan nekemiah ter-satu oleh orang disubisahan nekemiah bisa jual sampai men-jual oh Pak teman teman sama disana Ya, jadi saya minta justru mentertibkan SOP-nya lagi. Tidak boleh ada yang berhenti, misalkan melebihi sekian waktu yang saya lihat, karena saya naik sepeda tiap hari, jadi saya amati titik-titik wacos alkohol yang di arah basement sudah lebih baik. Itu harus ada lagi. Nah, lakukan yang sama juga di titik di daerah si Imbira itu. Nah, sekarang terkait dengan Masjid Agung. Masjid Agung ini harus special treatment. Pertama adalah orang jadi menggunakan pelaturan Masjid untuk berpikir, jadi harusnya tidak menggunakan. Terjadi percamburan laki-laki perempuan, karena tidak ada askar yang galak. Ini sama istilah siap-siap omongong. Jadi harusnya ada askar yang galak, yang memberitahukan tidak boleh ada kegiatan makan-makan sama boteran di masjid. Maka ada lapor ke saya, Pak BKM. Ada orang yang jualan pengobatan apa gitu ya. Jadi terapinya itu di pelaturan Masjid, dibuka bajunya, terus jadi bekamen saja. Itulah ada kegiatan seperti ini. Jadi akhirnya sudah lepasan di waktu-waktu rame. Nah, yang lebih berhatiin sebenarnya banyak yang tidak sholat pada saat azan itu. Sehingga maksud saya, tolong kalau ada dananya BKM berinvestasi, Saya dulu pernah pinta ke belakang kesat. Tolong carikan dan pasang speaker di luar speaker Masjid, tapi speaker-nya ada di alu-alu. Jadi isinya ketiap wajar, Saya sudah dicarakan oleh orang Sundawa. Ini halus susah, ya sudah diingatkan bahwa dengan ayat-ayat tertutup, segera seperti ini supaya membutuhkan pembiasaan orang kesana menghargai mahasiswa lapa. Sehingga rekomendasi saya untuk TKM adalah segera lakukan konservasi dan ambil dinas. Nah, terakhir adalah masalah toilet. Toilet ini banyak dikeluhkan oleh pengundi. Kualitas situasi toilet ini yang kurang baik, dan lain sebagainya. Jadi saya ingat kalau memang harus diperbaiki, memang segera diperbaiki dari dana apapun yang ada. Jangan sampai pelayanan kepada keluarga dan turis itu menjadi masalah. Terutama toilet itu perempuan, komplainnya itu. Nah, jadi keluarga itu zaman setara. Sederhana, kalau dia senang dia memberitahu, dia media sosial, kalau dia kecewa juga marah-marah. Dan marah-marahnya tidak ke DKM, tidak ke mata. Nah, sekarang saya minta kerjasamanya. Tolong tim DKM, Pak Buk, survei sendiri. Jangan dengar laporan dari bawah. Lihat apakah toiletnya bersih, apakah toiletnya besar, apakah air mengalir, apakah lancar. Masjid-Ambung itu harus segera di, dan kita ada sedangkan di, ya. Bahwa ada, ada, ada persumbangan, ada masalah. Walau tidak mempermasalahkan. Walau mempermasalahkan, kotor dan airnya itu susah untuk belajar. Masjid-Ambung itu sehingga persepsinya kemarin jadi negatif. Bahwa Masjid-Ambung ini insya Allah tidak diuruh. Karena penampakan yang mereka lihat pada saat karya pelatangan itu, sehingga percampuran laki-laki perempuan seperti bagaimana. Sehingga jangan-jangan harus dibikin batas yang jelas, misalkan. Ini untuk laki-laki, kalau pun harus bertegur, ini untuk perempuan, dibikin aja pengumuman tujuannya. Kalau sekarang pas hujan selebutnya, semua bercampur, Pak. Nah, sholatan puku udah pasti berpisah. Pas bersolatan, jenang saya, ibu karena caitan suamina, dan berarti itu ada yang main balau semangat. Ini keas, Pak. Jadi kalau tidak ada tindakan khusus, saya khawatir setelah mesin jadi penampai. Nah, karena itu, saya kumpulkan story ini, tidak lain tidak bukan, mari kita kompak. Saya sebagai wali kota, ingin membuktikan manajemen kita harus bisa profesional. Fasilitas sudah bagus, sudah manajemen. Kalau itu terjadi, sudah dikunci sistemnya. Jadi pun kan kalau DKI itu ternyata harus nampak orang, lebih banyak lagi. Jadi askar dengan cara baru ya lakukan. Kalau ternyata, dari dana sodako, infak, yang mencukupi, ya alhamdulillah. Kalau ternyata untuk menambah di pasukan kutu, mari kita ngobrol. tapi idealnya, bisa diurus oleh oleh income sendiri. Tapi kalau tidak bisa, saya mau berupaya, jemin amal baik. Oleh juga sama, kalau bisa dari uang, saya memperbaiki kualitas, alhamdulillah. tapi kalau betul-betul tidak bisa, harus diterima upaya ekstra, ya saya mau beruntangan, seperti hanya untuk nama. Itu yang saya didip ke PAU dan BKC, di level. Dan di luar itu, ya saya minta, ini peringatan terakhir, jangan kalah oleh, oleh mereka mereka. Karena, orang kita kan selalu bersiasa. Tapi selanjutnya Pak, yang minta kalah, itu bisa memikir oleh satu, kita sedensi, mungkin tidak ada maksud yang berdua, atau yang berdua, yang berdua, yang berdua, kita sedang berdua. Ya, tapi laporan dari warga itu, mengatakan, tidak begitu. Jadi pada saat tidak ada satpol, makanya saran saya, ke DKM udah aja, diri perempuan, karena laki-laki, kalau, tempat itu harus, menjadi tempat untuk ketubuh, atau apalah. Ini terjadi pada saat, kalau tidak ada, terlihat berdua lombol, dan seterusnya. Dan yang namanya, ee, Buntari, ya kan saya suka, marah-marah saya, yang tempat penyimpanan sepatu, itu nyambut di situ. Kalau boleh, saya mah mau, kapan saja, area yang depan itu, gak boleh ada manusia, duduk di seluruh. Saya dulu pernah, sepuluh kali, mau sholat Jumat, harus melewati, ibu-ibu. Saya dicaram, dicaram, kalau surah sedihnya, happy for all day. Sebenarnya ini akibat keindahan. Betul. Jadi ini. Itu kan, secara katanya, senang, biar Bandung seperti sekarang. Kalau udah nanti, pakai bingung. Seperti kalau hari Jumat, coba. Itu perasaan, ibu-ibu. Tapi ini, akibat, buat Mata Bandung, membuat Bandung indah. Jadi, jadi ini bukan berita buruk, ini contoh, sukses. Iya. Kita kaget, bahwa di dalam kesuksesan ini, banyak dampak-dampak, yang perlu kita, antisipasi. Ya kayak, yang tahu di Madinah lah, kalau lagi rame kan, Ya, ya rasa, bikin ibadah, tapi tetap harus disiplin. Nah, kalau itu dilakukan, saya pengen tes, kalau buktikan ya, saya ijik umro, tapi kurang tahu, saya kontentor pribadi, mudah-mudahan. Plus, Bapak Ibu, eh, Bapak-Bapak, itu rame-nya pasti, di tiga hari terakhir. Jumat, Sabtu Minggu. Artinya, tim DKI juga, siangga satunya itu, bukan Semen, bukan Selasa, bukan Rokok. Siangga satunya itu, cuma Sabtu Minggu. Memang cuma Sabtu Minggu, orang pengennya istirahat, justru, mesin agungnya, Pak Pinuhna, di situ. Mimpi saya sebagai Wali Pak Pinah, rame, pas beradaan, mengadaan, semua tugas saat, turun ke toilet besi, air berlimpah, dan lain sebagainya, itu benar-benarnya. Karena sudah saya tata di basement, untuk dagang mungkin rame, mungkin ya. Jika mau saya renovasi lagi satu kali, agar lebih rapi, lebih merik, itu betul-betul sedikit ruang. Saya kira itu poin-poin saya, jadi silahkan ditanggapi, kira-kira ada kendala, atau ada rencana apa yang perlu saya jadikan, mungkin dari kekuadaan itu. terima kasih. 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 Manjid itu sudah ada tata tetipnya. Kita menerakkan jadi pada itu adalah batas suci. Batas suci. Batas suci. Di situ. Nah, tetapi ternyata itu tidak menjadi perhatian mereka. Kalau tadi memperhatikan ada laki-laki, ada perak påan bersama-sama di situ, itu pemandangan yang selalu sering kita lihat yang makan, yang minum dan itu ternyata kalau kita lihat dan kita perhatikan itu bukan muslim saja disana itu nah muslim juga ada nah muslim juga ada jika kita juga ketika pernah pada saat kuasa dia larang dia marah ya kalau orang malah sama saya saya bukan orang muslim tapi bagaimanapun karena mau menghormati orang yang jangan terkuasa tapi kita tidak berlaku jadi banyak ada dalir-dalir yang mereka menjadikan marah nah mereka itu sekarang fungsi masjid itu sekarang disamping untuk bersujud tapi juga sekarang untuk berlindung dari matahari atau kemudian jadi sekarang bersujud tidak bertanggung nah oleh karena itu ketika hari A juga seperti itu kita sampai agak bercerita sehingga nanti jadi mudah-mudahan kalau kita ada apa tadi sepatutnya bercerita sekarang itu kami sudah menambah tenaga itu menjadi 2-2 orang pemahati masjid itu tahmana yang seragam mitam-mitam semua pakai adat dan itu komandernya itu pak kompes ada jadi beliau kompes ada komandernya dia mengatuh beberapa pasir gitu sehingga berang yang itu dan ternyata yang masuk ke masjid itu bukan hanya sekedar yang cukup pak tapi yang nyompet juga ada maaf kemarin itu udah dapet 2 yang nyompet terus pada kemarin ada warga kan yang korbannya ternyata orang jawa timur pak jadi ternyata yang namanya awun-awun itu bukan sekedar orang jawa barat sama jawa timur sampai maaf pak Pak Atung Bungerah sudah hilang ke saya saya belum coba ke alun-alun Pak Atung Bungerah jika itunya ibu jadi saya berbicara ke alun-alun katanya sekarang alun-alun banyak bercerita aja saya diberkara alun-alun jika diberkara alun-alun jadi namanya jadi ini sesuatu yang tampaknya apa namanya kita patut cukup gitu tapi tadi kata Pak Oli ada dampak positif dan negatifnya tapi dari aspek personil saya kira kita sudah cukup apa sebabnya lihat sampol PP ada lihat di situ sampol PP sering ada dari strategi pendeknya tadi tinggal nanti ada yang perlu berombol ada yang harus dijaga saya kira dari aspek personil untuk itu bisa saya nanti kolaborasi antara DKM dengan dan selama ini yang dipersepsikan oleh DKM DKM itu hanya menjaga dari batas suci ke dalam sehingga keluar saya keluar itu menjadi masalah jadi berarti masalah masalah umid jadi berarti masalah pemerintahan kalau dari batas suci ke sini kita terapkan dibatah suci itu ada etika apa kemudian cara Einar bahkan di dalam bahwa questions balon aja sampai kita dapat balon berapa? banyak juga kita cita balonnya kita cita balonnya kumpulkan jadi anak-anak main-main di dalam laki-laki dan perempuan bisa bersama itu sesuatu yang setiap hari kita lihat kita cari melihatnya oleh kerajaan Pak Oleh saya kira sekarang kita tinggal efektifkan antara kerjanya bagaimana kalau memang nanti bisa kita operasi kemudian nanti kita memerlukan askar saya kira kita coba nanti saya bicara lagi Pak Wari kalau memang salah satu orang nah tapi persalahan-persalahan yang menemukan tentang apa namanya komplem-komplem sekarang ini pertama tanpa parkir Pak kalau Pak Wari bisa memberikan kebijakan sekitar dari satika sampai kebelokan sini tidak ada parkir tidak ada parkir semua mobil kesulitan parkir itu bukan yang lain saya juga tidak pernah kebagian parkir semuanya pengurus yang bawa mobil tidak pernah kebagian parkir itu pun kalau mau kesana nah saya kira sampai kalau jam saya keluar kalau cukup kesana jam setengah 7 sudah motor sudah masuk sehingga kalau ada kebijakan disitu steril semua tidak pakai parkir tidak tahu itu siapa yang melalui disitu ya jadi kalau nanti itu bisa di jadi kalau nanti itu bisa di itu tidak akan mencari sampah coba setiap pagi jam 5 itu ya walaupun mungkin ada selap-selap waktu pendek kebersihan bisa mengumurkan kekal 5 kita setelah-selap itu bukan sering jalan-jalan ini kita lihat jalan-jalan sepak motor terutama ini yang padat itu jumat melalui sapu melalui minggu itu bukan biasa nah walaupun tersebut kami juga berdasarkan sepak patah kita juga selalu memberikan bagian utara dan bagian sampah dari kantor sepak patah kami sering melakukan pagi-pagi itu dicebol digosok si ini kami kan kita lagi gosok dibuang-gurang di sekilang macam sehingga kami orang-orang dari parkir ini perlu ada pekanturan yang secara supaya untuk pantang pak ini tidak terlalu padat dengan pakir hanya persoalan kemana tuh kemana tuh nah belum lagi menurutkan pada pasar kalau bisa supaya kesucian makhluk tidak bisa terjaga kita memang belum menangkap yang bagian dalam ya kami pun punya dana kalau bisa itu yang namanya sapu pepe dalamnya setapnya juga tempat gini tempat gini tempat gini dalam udah pergi di ruasku itu tadi kosong tadi kosong aja kosong aja gitu kan supaya tidak kelihatan semerang dari luar dari dalam kalau misalnya nanti kita bicarakan tentang teknisnya ya kita bicarakan teknisnya kemudian tentang WC itu WC kemarin kan ada turis asing dari Perancis terprecet turis asing dari WC terprecet gitu nah kita sebenarnya segera koordinasi dengan pengelola mungkin 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 nanti bisa dimalahin sama Pak Allah yang pengelola itu gitu kan jadi kita selapa mengatakan bisa jadi masalah gitu kan ketika Pak Wali juga sering menelpon eh bukan penelompon keberakan terlalu komplek kami segera tindak jadi tentang WC di samping WC sendiri mungkin harus ada yang apa itu itu mungkin saya dapat tahu di yang sekarang kita punya itu tidak nyaman nah kemudian yang lainnya kondisi masjidis dan itu juga rentah dengan kecelakaan zaman pernah dulu jalan ke sana dia kuleset sampai patah tangan tapi dia selesai saya salah ya mau saya sampai cukup cukup bawa ke orang her ada yang akan salah dia supaya itu Pak Johny saya akan bubar ke Gubernur kenapa benar itu caranya kocok dibiarkan gitu jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi kocok kemudian sampah ini kita kan di sana di sekolah utara di jalan Asia Amerika ada tempat sampah ada tempat yang lain yang sampai aduh di tempat di itulah jadi saya kira ini yang namanya tom sampah kadang-kadang di depan mati itu di lube nah ini untuk pengambilan sampah saya kira musti ada jam-jamnya supaya teratur sehingga tidak sampai membedakan kami juga menangkap oleh masjid juga yang sudah campur kami juga bayar nah kemudian yang lainnya saya lihat yang tadi fungsi masing kan fungsi masing-masing pagi, resep, membocor kalau musik, bursa kami mungkin jadi di dalam masjid ada sifat albumannya jadi lebih dari musiknya dibatkan salah wakna berapa yang tidak ada sekarang saya menurut kita mendekati mereka saya kira persoalan-persoalan itu seperti itu kalau ini keadaan yang sudah berusaha terubuh sekuat tenaga, masalahnya hanya hingga sekarang yang akan dilakukan oleh kami itu sampai di mana kewarnaan kami tapi selama ini kami mempersebutkan sebetulnya kita sisi saja walaupun kami juga kalau kelihatan sungguh nih yang sungguh saya suka ada yang tidur setenang Pak sekarang kalau itu jadi musikin jadi kalau di sana sungguh sekarang tidak ada ini jasanya Pak kalau misalnya bagaimana supaya orang tidak tidur disitu dipel musilah bukan sulam terus dipel nah ini tidak tidak ada yang tidak tidur sekarang jadi kalau sungguh bahkan kalau ada seorang pun ada seorang tidur saya jepret saya sambungkan melalui reak dan jepret kepada mereka akhirnya jadi saya kira itu Pak Wali jadi apa namanya kami mohon mungkin sinepitas seperti ini kalau kamu bisa bisa rutina kira-kira gitu jangan sampai nanti Pak Wali seolah-olah apa yang diinginkan oleh Pak Wali tidak dilaksanakan padahal sebetulnya mungkin di mekanisminya saja nah kemudian maaf ini eh Bina Marga ini sisi dry nasion itu itu baru-baru Pak Wali bisa lihat sekali sisi dry nasionnya air air itu kumpung gitu kan makanya kita mohon tapi mohon sisi dry nasionnya harus seperti apa gitu supaya kering semua gitu kan tidak jangan terangkai itu sudah cantik tapi tetap aja ada air tidak tersalukan gitu kan disitu di chain on kemudian tentang ini star gear contohnya kami ada kebunalan tentang basement party basement jadi padahal berikan itu sekarang itu kan ada yang dilanjari bawah yang tidak optimal saya kira segera dioptimalkan penebaran yang bagus dan saya kira utamakan dulu mobil sekarang itu kebanyakan yang diutamakan itu adalah motor mobil tidak kebanyakan mobil motor saya pikir oh iya duit motor lebih banyak pakai motor lebih banyak lebih banyak itu kadang-kadang kalau banjir saya menurut 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 ini kita optimalkan untuk pembunuhan sekarang lebih banyak ada lagi alam kerjaan lain lalu dulu waktunya ide supaya yang dagang disana ada 80 80 masuk kesana semua kosong saya menurut saya menurut saya menurut tempat jalan saya semua jadi maksimum baik saya terimakasih kolorik sekarang sudah tidak ada pilihan akhir yang jam 9 itu sekarang sudah kelihatan ada peluatan sudah dilayanin kemudian kami mohon perkenaan dari di stasi untuk bisa mengevaluasi tentang struktur tentang apa terutama sekarang itu karena ada air yang tidak tersalurkan tapi dimasukkan ke sumur ada air yang di karpun sumur kemudian saya tidak tarik bahkan itu memang katanya saya pernah ada cerita dari seseorang yang tahu bahwa ada urat air yang lengkap sehingga itu pasti ngecai terus sehingga kami mohon ini juga nanti kita bicarakan bagaimana menurut kami mohon ada dispensasi untuk untuk dekainannya jadi di akhirnya memang terima kasih berai masuk akhir dulu nanti bayar bayar seorang orang majar jadi respetasi rekomendasi dari kembali jadi tegara majar nanti pakai kasih reka terima jadi hal itu saya bersyukur alhamdulillah jika kami bisa bertemu dengan kawan-kawan yang melakukan semua dan lain kami di lapangan bisa bersinegi supaya persoalan-persoalan bisa diselesaikan bersama-sama saya berkata kalau saya berkira lain saya ikut membangun memikiran dikira segera dikira saya dikira 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 saya tanpa masyarakat karena saya tahu dikira 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 jadi kalau saya berpikir begini terus itu masih baru dibandingkan di masjid saya dikira dikira kalau tiap Jumat ikut ibu-ibu majantan gitu luar Jumahan bisa dikira mendingan dikira jalan keluar bagaimana orang yang kesana mau ya ada saki dan Jumahan ada anak-anak Jumahan dia duduk di dikir 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 kira-kira 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 itu kalau pengen mereka minggu dikir 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 Insya Allah, masalahnya saya dihentikan, saya dihentikan, saya dihentikan, masalah, tapi kalau masyarakat tetangga masjid, justru kita akan solusikan, supaya tetangga kita ada yang mengandang ilahi, atau yang terakhir, kita bunyi, masjid, itu susah kan, kunawan, makanya dari alus, jadi pada akhir, di ujung belu, di ujung belu, akhirnya, di ujung belu, di ujung belu, jadi kalau misalnya, perintah bapak yang tadi, dari sana, tapi mencari solusi, bagaimana raya, yang di cari, karena apa? ah, di rumah itu, bahaya, 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 dan dari dulu, beliau berdua, tapi hanya, ini, jika alistatus masjid, kan gak ada, masjid, 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 karena keberadaan, masjid raya ini, tidak ada sejarah, tidak ada jawa baratan, cuma kemarin, waktu tahun 2001, panuliana, yang berkerintah, membuat, karena mungkin beliau bilang, setiap bertemu dengan gubernur, akhir masjid raya jawa barat, dimana? jika masih, jika isi, waktu ini, apa namanya, pak, kedewa, keberapaan, tapi kita berhubungi, para ulama, coba, kena disengaran, rana-rana-rana, ya, ya, yang, yang, statusnya, setuju, masjid, abu, kerajaan, masjid, teman, karena bagaimana pun juga, masjid, kan, awalnya masjid, gaya, itu selesai, itu masjid raya, masjid itu, masjid raya, masjid itu, sukarnya, awalnya pasang, dia menurut sayain, saya kan, itu, itu, saya bapak, abu, aku merasakan waktu itu, aku dulu, aku mulai muntut-muntut, tapi ternyata, Apu, ternyata biasa, Jadi saya akan lakukan konsep ke beliau menjadi traku. Ayo nah, kalau kamu lrahakan, disini sudah 800 juta atau saya tahu Bien, kamu lakukan ini sesuatu ya? Eyo maaf, coba jalan, gimana ya? Nah, kita gitu, Kak. Kalau mau lihat, às-én. Maksudnya, pada DGPnya. Jadi, Pak Wadi, saya bersyukur Banyu-sukur datuk-dikat, harga-harga mereka orang-orang Tuhan. Dan pada waktu malam, kita akan berkenaan untuk Indonesia Saya menghubungannya karya penyelenggaraan ini. Saya berdua sekali dan saya bukan karena disalaman. Saya ceritakan di KMVD, KMVD. Ketika ini, saya keras untuk memulakan posisi waktu Manum pada tahun depan. Saya ditunggu dengan banyak saat yang berlaku. Jadi, pemerintah-pemerintah ini sudah berpapalaman. Setelah satu jaringan, saya akan berpapalaman. Jadi ini saya langsung ambil keputusan ya, untuk BKM pertama, 2 hari ini orang kerjasama dengan pengelola toilet, saya punya kekhawatiran tim toilet ini belum melakukan manajemen pemeliharaan maksimal, jangan-jangan perlu menambah IGSDN yang tiap hari ngepel, terus menawan-menangan, jangan-jangan tidak adakan begitu, kalau tidak ada harus diadakan, sambil silahkan dihitung untuk renovasi total sebarang-barang, ini itu tanggung jawab saya. Tapi sebelum renovasi total, saya jangan sampai week-end besok ya, sekarang kan hari Senin, jangan sampai week-end besok saya terima komen lagi di media sosial. Lagi ini ada waktu 4 hari, kita segera bekerja, jangan sampai ketemu satu minggu belum ada perubahan, karena pasti ribuan orang akan melakukan itu ya. Jadi satu, masalah supply airnya, dua, masalah potensi kecelakaan, ketiganya lakukan tindakan di waktu yang pendek. Kedua, yang askar, saya kira sudah saya apresiasi, mohon diobservasi lagi dengan melakukan analisa-analisa baru, terutama cuma Sabtu minggu, di mana warga datang bergerombol dan berlimpah-limpah. Kemarin, saking banyaknya, saya tahu tidak terkontrol, sampai banyak tulis-tulis yang tidak tahu, sepatu kan, sepertinya tertangkap banyak sekali di dunia. Kemudian, untuk di-startship, tolong dirimu-limpah, besok pulsa, satu, periksa kebocoran, lakukan analisa, dua, ukuran toilet, dan lakukan laporan ke saya, kira-kira dianalisa saja oleh tim kalau direnovasi, kali meter persegi itu, kira-kira beberapa seperti apa. Untuk dinas, taman juga sama. Dari seluruh titik di kota Bandung, wajah nomor satu itu alun-alun. Jadi artinya, Pak Adi, harus ada lukang taman yang kerjanya setiap hari di situ. Dengan padadak tentunya ya. Mengganti bunga-bunga, jangan sampai kemarin ya. Dua minggu, nggak ada yang lurus, si bunga udah mati, tinggal jadi tanah, nggak boleh terjadi. Setiap saat harus ada pergantian kalau bunganya melayu, apa, dan seterusnya. Disco, ini yang paling berat. Tolong, eh, satu, disco dengan di-startship, selain itu, tolong datang basement dua. Problemnya apa? Kenapa bisa banjir? Solusinya apa? Terus beli pompa, beli pompa, apa, dan seterusnya. Saya ingin melakukan analisa. Saya sebenarnya dari dulu juga sudah instruksikan ke perhubungan, tidak boleh ada parkir di jalan karena semua sudah ditarik ke basement satu, basement dua. Jadi saya minta analisa dan nota dinas, apa problemnya sampai masih ada orang parkir di sepanjang DWSR 3 dan depan dalam kaum itu. Kalau semua saya pindah ke dalam, apakah cukup, apakah tidak. Kalau jawabannya cukup, sudah. Berarti kita lakukan tindakan, tidak boleh ada parkir di pilih jalan. Saya kira, eh, ya, termasuk dinamarga tadi, ya, daya nasa tolong dilakukan, termasuk pari itu tiang-tiang lampu banyak yang mati, tiang di sisi pelangguna. Jadi baru-baru lagi, dari semua desain itu yang kurang sinkron itu tiang lampu, saya maunya tiang lampu pari guna diganti aja kan, tiang lampu jadulunya Bina Marga, kalau masih ada 45 itu, set, dan dia aja pakai yang Asia Afrika style, jadi ke bawah, ke pedestrian, ke luar, ke jalan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, perpustakaan juga sudah jadi, sehingga bapak-bapak yang enggak mau ngomong anaknya di situ bisa. Bapak-bapak yang enggak mau ngomong anaknya di situ, jadi sarola, gincuran, paralita, beradab, berartin, itu. Kepada orang Melayu, mah, kita harus tegas, ya, karena inilah pendidikan mental yang sebenarnya. Kalau terlalu dibanyak kasih ruang berpikir sendiri, soal ngarang-ngarang, ya, gitu. Bismillah bangsa kita. Wajahnya, jadi poin saya, habis rambat ini, kalau betul apa yang saya sampaikan berhasil, berarti ada titik bersejarah, naik kelas orang bandung. Saya masih ingat, di 6 bulan pertama jadi waris raka, buruk-buruk hayang ke alun-alun, ke di Turujit, ke di PKL, ke Bil, tapi jadi kan tersanding alun-alun. Sama juga, datang ke alun-alun di Jemberung, yang rutin, yang poek, yang preman, yang lalu. Bisa, ini bisa. Dulu lihat ke obakan Siliwangi, ada kampung kumuh, katanya nggak bisa dipindahkan di tempat jemuan. Sekarang datang ke Jeras Cikapunur, ya. Bisa, 3 tempat bisa, alun-alun, alun-alun di Jemberung. Jadi bangsa ini bisa. Nah sekarang, kesuksesan ini sedang mendapat ujian. Saya minta, mari bergerak, buktikan, setelah itu kita melakukannya. Saya kira itu, terakhir dari rekanan. Saya ingin saya mengeke, kalau perkenaan Pak Pak Pak, untuk perkembangan teknosnya, kami menyediakan waktu dan tempat, bertemu lagi secara teknis, nanti berakunan. Besok, kalau bisa, besok, kami bertemu di ruang TKM. Biarkan, jam berapa? Ya, kira-kira, kalau pagi mungkin kerja, makan siang di Masjid Raya lah. Kalian aja. Jadi semua tim ini, rapat pagi, makan siang. Di Masjid Raya. Ya, satu, dan satu lah. Ya, dan satu lah. Ya, dan satu kita. Besok lapang teknis, kerjakan, saya pulang urut tanggal 22. Saya panggil lagi, saya minta laporan. Sudah ada perubahan-perubahan. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.